Pada video ini, kami akan memberikan tutorial cara input data APAR ke fitur inventory sampai dengan proses download data. Sebelum masuk ke tutorialnya, kalian harus tahu dulu nih cara menempelkan stiker firechecking. Untuk penempatannya sendiri, tempelkan pada bagian bawah APAR seperti ini ya. Berikut ini, kami akan memberikan cara memasukkan data APAR ke inventory. Pertama, scan QR yang ada di stiker firecheck yang ada di tabung APAR. Kedua, input data APAR sesuai dengan jenis dan merek APAR. Jika sudah terisi semua, klik simpan data. Data APAR sudah tersimpan, namun lokasi penempatannya belum diatur. Untuk itu, kamu harus scan QR lagi, lalu pilih atur lokasi. Selanjutnya, pilih tambah ruangan, kemudian isikan nama lokasi dan titik penempatan dengan benar ya. Nah, pada menu atur lokasi ini, ada perbedaan antara akun personal dan perusahaan. Pada akun personal ini, kalian hanya akan diberikan form ruangan dan titik penempatan APAR saja. Sedangkan untuk akun perusahaan, kalian akan diberikan beberapa pertanyaan seperti ini ya. Silahkan isi data sesuai dengan kondisi perusahaan kamu. Jika sudah selesai, kalian akan lanjut ke menu atur lokasi. Pada menu ini, pastikan data yang kamu isikan benar dan sesuai ya. Mulai dari mengisikan alamat, gedung, dan titik penempatan APAR. Jika sudah, tekan simpan, lalu pilih ya, maka lokasi sudah berhasil ditambahkan. Untuk cek semua data alat pemadam apimu, bisa pilih menu inventory. Tak ada batasan data APAR, kamu bisa memasukkan semua data APAR-mu ke firecheck sesukamu. Sedangkan, jika ingin mengunduh atau membagikan data yang telah ter-input dalam bentuk PDF, pada sisi kanan bawah terdapat ikon strip 3. Klik dan pilih sesuai kebutuhanmu. Kamu juga bisa membagikan data tersebut melalui beberapa aplikasi, seperti WhatsApp, Facebook, email, telegram, dan lain-lain. Nah, itu dia tutorial memasukkan data APAR ke fitur inventory. Semoga informasi ini membantu ya. Terima kasih telah menonton!